Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Paduan Budi Rajo Kali ini kita bahas tentang Jason Script Ini ada beberapa isu katanya ada orang-orang ngomongin soal Apa tuh? KPU ya yang ada disusupi Jason Script Jason Script tuh apa gitu kan ya Kadang-kadang saya bingung juga yang disebut Jason Script itu apa sih gitu Kalo juga kepala saya kalo disebut kata Jason Yang kebayang oleh saya adalah Nah kalo anda apa? Ayo kalo disebut Jason kebayangnya apa? Kalo saya disebut Jason adalah Jason Bourne Ini yang kebayang oleh saya ya si Jason Bourne Yang kebayang oleh saya tuh Tapi kalo yang sebetulnya Bourne ada lagi sih Bourne itu sebetulnya ada lagi ya Bourne adalah Jason Bourne itu Ada yang tau Jason Bourne kan ya Film itu ya Jason Trilogy Matt Damon tuh Wah luar biasa filmnya bagus Kalo Bourne itu di kacamata saya tuh Adalah Bourne Shell Jadi Jason larinya ke Jason Bourne Bourne adalah ke Bourne Shell Shell ini yang SH itu ya Bourne Shell yang SH yang ada di system Unix Kalo berubah lagi menjadi bash Yaitu Bourne Again Shell Sekarang kita balik lagi ke arah Jason Jason itu apa sih sebetulnya yang disebut-sebut lagi ramir soal Jason Jason itu nah sebetulnya kalo yang dimaksud Yang saya pahami ya yang dimaksud adalah Maksudnya adalah soal ini nih sebentar Saya tampilkan adalah yang ini ya Nah ini bacaannya ada orang-orang bilang Jason Ada yang bilang Jason sama aja lah Jason atau Jason Sama aja Jason Ini sebetulnya adalah JavaScript Object Notation Awalnya sih memang sebetulnya awalnya ya Dia digunakan untuk digunakan di bahasa JavaScript ya JavaScript Programming Language Tetapi Jason ini sekarang sudah menjadi standar yang tidak digunakan hanya di Di JavaScript tetapi di Programming Languages ya Di bahasa program yang lainnya ada Ini adalah sebagai suatu cara untuk melakukan komunikasi data ya Alternatifnya XML Nah jadi kalo saya baca ya Jason ya Pronoun Jason also JSON Sama ya It's an open standard file format and data interchase format That uses human readable text to store and transmit data objek consisting of Attribute value pair and arrays ya Jadi inilah gitu ya Dia banyak digunakan buat application Dan kalo kita mengirim data ke server pakainya JSON Udah Ini historinya ada sekalian macam Nah sintaknya kayak gini Jadi yang disebut JSON Atau JSON Atau JSON adalah gini Misalnya kita ingin membuat sebuah entry di dalam sebuah database katakanlah ya Kita bisa First name adalah si John Last name Smith Is alive through Nah jadi yang bagian pertama ini Ya kita sebut ini keywordnya gitu ya Nanti ini value-nya gitu ya Jadi ini ada first name-nya value-nya ini Nah dengan Dengan JSON Kita bisa membuat field-field yang Ya sesuka kita ya Kadang mungkin ada satu aplikasi yang membutuhkan age Ada yang tidak Nah tapi ini seperti ini Kalau kita dalam database yang biasa Biasanya field-fieldnya itu sudah predefined Sudah ditentukan Ada nama ya Misalnya first name, last name, tanggal lahir Udah gitu Atau first name, last name, age Atau name, age Sudah gitu ya Nah kalo disini kita bisa menambahkan data Field-fieldnya tentu saja bisa bebas ya Mana yang relevan Itulah yang kita ambil Nah dia juga bisa array Misalnya anaknya nih children Dari si John Smith Ini ada Catherine, Thomas, Trevor Kalau anaknya 3 bisa seperti ini Kalau anaknya 1 bisa ini Kalau tidak ada anak bisa Kalau usah ada field-nya ini juga Nah jadi JSON ini Bisa mener Ini bawahnya saya gak perlu jelaskan Ya karakter encoding atau apa Tapi yang intinya tuh Yang disebut JSON itu adalah ini Gitu Jadi JSON adalah Kalau XML tuh bentuknya mirip-mirip seperti ini Tetapi di depan ini bukan pakai tanda petik Tapi pakai siku-siku gitu ya Apa pula siku-siku Jadi kembali lagi JSON script adalah Gak tau ding Kalau JSONnya itu Yang dimaksud gitu ya Jadi kalau orang mengirimkan data Misalnya untuk API API Misalnya mengirimkan data wajah Kita kirimkan wajah kita Kita encode Dalam bentuk base tempat Misalnya kita masukkan ke JSON Kita bilang Wajah Budi Raharjo Atau face Ini datanya ini Nanti dikirimkan ke API Dibalikan lagi Karena bentuknya dalam bentuk text file Sorry bentuk ASCII itu sangat mudah Encodingnya bisa kita ganti-ganti Sebetulnya Anyway sudah merambah kemana-mana Makin teknis Makin gak jelas Blush Karena ini sedang bulan puasa Otak ini larinya kemana-mana Sambil gak buburit Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh